Intro Oke, kita ketemu lagi di sesi membongkar jurnalistik televisi dan kali ini kita punya tamu spesial yaitu Helena Yoranita Suisa Helena Yoranita Suisa ini adalah seorang jurnalis yang memulai karirnya bukan memulai karirnya, jadi gimana ya? Sebelumnya tuh dia ini terkenal sebagai salah satu kontestan dari Putri Indonesia, betul? Wow, ya itu lama banget loh, please, aduh Setelah itu kalau nggak salah sempat menang apa gimana ya juara berapa gitu ya? Juara berapa? Lupa gue Ini harus gue jawab atau nggak? Harus gue harus Tidak ada jaman itu, jaman itu juara 2 Soalnya kebetulan gue punya fotonya sis, oh my god Dikasih lihat nggak? Oh no Dikasih lihat sikit ya Nggak yang pakai swimsuit, no Enggak, enggak, enggak Emang nggak ada sesi itu Sesi itu emang nggak ada Oh please, masih ada Oh no Jangan mau malu tante gue Yang mana? Yang di kartu telepon ya? Oh no Bukan, bukan yang di kartu telepon Sebentar ya Ceng, ceng! Ini kan ini Ini kan ini Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Padahal ya Flashback-flashback ke malam itu Ketika ditanya cita-citanya Ya Mbak yang matang, Angelina Sondak yang mau jadi wartawan Oh Terus semua orang, semua wartawan tepuk tangan dong malam itu Sementara masih sangat idealis kan Anak HI Pengen jadi diplomat Jadi gue bilang ya Gue mau jadi diplomat Gue nggak mau jadi wartawan Look what happened now Guess what? Tidak cuma berhenti menjadi wartawan Tapi terakhir sudah sampai menekuni jurnalistik Sampai ke negeri kangguru Dan saat ini sekarang berada di Australia Baru saja menjelaskan tesisnya S2 S3 kan? S3 S2 nya ada 2 kan? Iya S2 nya ada 2 Kesalahan ada di saya S2 nya ada 2 Iya Judulnya adalah Sebentar ya saya baca dulu Takut salah ini gitu Tampilkan aja di layar judulnya Oh ya lu ngarang aja Ngarang aja bayi Nggak ada yang tau juga Kalau lu salahnya ngarang aja Ini penting ini Ini penting Penting Amatiran soalnya Broadcasting Paradox The Study of Content Diversity and Ownership in Contemporary Contemporary Indonesian Television Wow Jadi Paradox Bisa diakses Bisa diakses gratis ya Bisa di download ya Bisa di download gratis Bebas Link nya nanti kita tambahin ya Di tulisan di layar Intinya sebenarnya ini adalah Bagian dari Sekarang sudah menjadi bagian dari Arsip University of Melbourne Gitu kan? Waduh Judulnya adalah Paradox Broadcasting Studi Kasus Mengenai Diversifikasi konten Dan Kepemilikan Dalam Pertelevisian Indonesia Contemporary Begitu? Waduh Anjay Anda bisa menerjemahkan Tesis saya Yes Lalu kita akan bungkus Dengan sedikit Bunga-bunga Untuk menjadi sebuah Buku non fiksi populer Hei Ini bisa jadi buku Projek 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 Ya lagi dikerjain Jadi buku Sebetulnya Lagi dikerjemahkan Ke bahasa Indonesia Mudah-mudahan Akhir tahun ini Ya Oke Nah Jadi intinya Tadi gue udah ngelihat sedikit Kurang lebih sih Sebenernya 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 Bagian dari ini Sebenernya ya Lo tuh membedah Bagaimana Pertelevisian di Indonesia Itu Diversifikasi Diversity Itu sebenernya Keberagaman Keberagaman Keanekaragaman Keberagaman Keanekaragaman Keanekaragaman Di televisi di Indonesia Itu sangat terpengaruh Terpengaruh Dari Kepemilikan Televisinya Ya kan Stasiun televisinya Begitu kan Dan itu akan sangat Terlihat jelas Pada saat pemilu 2019 Kurang lebih begitu ya Nah mungkin 2014 Dan 2019 Yes Dan kalau belum berubah Ya besok-besok Sama aja sih Yes Nah Jadi Mungkin bisa Di-share sedikit Ini Bagian terakhir Pas di bagian Conclusion Itu kan ada Beberapa Apa ya Beberapa Temuan gitu Yang lo Temukan disini Dalam Mungkin bisa sharing sedikit Itunya sih sebenernya Apa sih Apakah menurut lo Ini Sesuatu yang bisa Kita perbaiki Atau Atau bagaimana Betulnya di Salah satu Kayaknya poin pertama Dari Kesimpulan gue Yang gue bikin itu Adalah Bahwa Keberagaman itu Bisa diukur Karena Sebetulnya Kenapa gue Agak penasaran Sama keberagaman ini Inti dari Undang-undang penyiaran Tahun 2002 Setelah Kita meninggalkan Orde baru kan Sebetulnya kan Keberagaman Kita sudah terlalu lama kan Informasi hanya Dimonopoli oleh TVRI gitu Yang kita tahu Di perpanjangan tangan Pemerintah Dan disitu Ada mandat Bahwa Si penyiaran yang baru ini Indonesia ini Menjunjung tinggi Keberagaman Kepemilikan Dan keberagaman Kontek Tapi Gak pernah ada yang Kita kayak taken for granted Gitu loh Kayak Yaudah Kalau acaranya banyak Dia beragam Itu dulu yang ada di Ya Sebetulnya Ternyata Dari temuan gue Satu yang pertama itu Keberagaman itu Bisa diukur Sebetulnya Betul nih Itu dilakukan oleh TV-TV lain Gitu di Misalnya di Inggris Di Australia Gitu Mereka punya ukuran Diversity itu Seperti apa Berapa persen Mewakili Apa Kelompok Manusia tertentu Atau ya Kelompok masyarakat tertentu Di dalam negara itu gitu Tergantung Kalau di Amerika Memang begitu Dia proporsional Anggepnya Misalnya nih Kalau Indonesia Mayoritas muslim Berarti harusnya Proporsi tayangan Religi muslim Lebih banyak Daripada yang kristen Tapi Masyarakatnya Eropa Enggak Yang penting ada semua Regardless Berapa persen Itu juga Akhirnya gue temuin Dan Nah terus kalau Indonesia Gimana dong Karena sebetulnya Yang lebih menarik adalah Ketika gue tanya Ke Komisi Penyaraian Indonesia Gitu Jadi gimana dong selama ini Lu mengukur keberagaman Karena itu kan mandat Untuk KPI juga kan Betul Dia bilang Hmm Kita juga gak punya sih Padahal Betulnya kan Ijin siaran Sepuluh tahunan Itu kan harus ada Apa ya Harus ada rapornya Jadi gue tanya waktu itu Jadi rapor keberagaman Gak pernah ada Gak ada Jadi Kenapa Rapornya ya Berdasarkan Kalau misalnya ada Surat-surat cinta Dari KPI Soal itu Teguran itu aja Gak pernah ada Keberagaman Nah Dari situlah terus Itu kesimpulan yang pertama Bahwa keberagaman bisa diukur Gimana ngukurnya Ya Ada formulanya Ternyata Sangat kuantitatif Tapi gue Sendirian bisa Ngerjain ya Jadi harusnya KPI yang punya Alatnya Yang punya fasilitas Yang punya tenaga Harusnya lebih bisa Dari gue dong Kalau gak bisa Ini gue udah kirim juga sih Kemarin ke KPI ini Kalau lo mau Ngitung Ini bisa loh Caranya begini Nah Dari Dari yang gue Ngitung itu Keberagaman yang paling tinggi Memang TVRI Yang kedua itu Trans 7 Tapi itu Sample nya juga gue Ambil Ya gue gak mungkin kan Ngambil semua sample Nah yang menarik Karena gue Argumen gue dari awal Adalah bahwa Kepemilikan mempengaruhi Keberagaman Maka Sample yang gue ambil Adalah 2 minggu sebelum Pemilu Legislatif 2014 Dua minggu sebelum Pemilu Presiden 2014 Dan 2 minggu di Januari 2015 Itu kontrol periodnya Yang gak ada event apa-apa Hanya untuk Apa aja yang gue Gue nilai Atau apa aja yang gue teliti Yang pertama gue ngeliat program Jadi gue ngeliat Diversity programnya as a whole Yang kedua gue ngeliat Diversity di dalam Program berita Jadi ada 2 Analisis yang berbeda Jadi ada yang Dan gue juga melihat Sebetulnya Keberagaman Kepemilikannya Ya kan Harus diliat dong Kita berapa persen Yang dikuasai oleh Misalnya Satu perusahaan Jadi Only a handful Ya kan Oligopoli Oligopoli banget Jadi Itu yang gue Itu kesimpulan pertama Yang menurut gue Penting untuk diketahui Banyak orang Bahwa diversity itu Gak cuman diatas Kertas keberagaman Ya udah Caranya banyak Ya udah Gitu Kayak Komisioner KPI Waktu gue wawancara Ya kan dari Pagi sampai malam Acaranya macam Ya Tapi lo pernah bayangin gak sih Jam 8 malam Lo jadi penonton Lo zapping Mod flow Acaranya sama semua Gitu Oh i see Jadi secara Jadi nanti Di dalam disertasi gue Gue ada juga Gue ngitung gak Diversity di dalam channel Sama diversity Di slot Time tertentu Yang channel Namanya Vertical diversity Yang dalam slot tertentu Jam tertentu Namanya Horizontal diversity Yang Ya dan gue ngitung Khusus untuk si Horizontal diversity Gue ngebandingin Antara prime time Sama ghost time Lo tau dong Jam-jam waktu Jam-jam waktu Yang gak ada Nonton Jam-jam Gue ngitung dari jam 12 malam ke jam 3 pagi Terus jam Prime time Jam 8 sampai jam 9 Keberagamannya Lebih beragam Buat hantu bos Daripada Jadi Pilihan untuk hantu Yang dibandingin Berapa TV Semua TV Semua TV Semua TV Bersiara nasional Plus TVRI Oh oke It means berapa 10 11 11 sama TVRI 11 11 sama TVRI Wow Jadi ya itu Keberagaman Hantu lebih dapat Tayangan yang beragam Kenapa Karena kan Ya itu kan Kalau misalnya Dari channel Lo bisa berdali gini Gue beragam kok Ada gue Dokumenter Tapi jam 2 pagi Gitu kan Ada kok gue Ini ada Tapi ditaruhnya Di jam-jam begitu Yang emang gak Nonton Gitu Kenapa sengaja Gue gak masukin Sampai jam 4 Jam hantunya Karena kan udah Salat subuh Biasanya udah Jadi bener-bener Gue bandingin itu Jadi Dan harusnya Ini menjadi Wah Belum dateng ya Stafsusnya Belum 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 Bentar ya Gue colek dulu nih Whatsapp Gue bilang dicariin lu sama Elena Hahaha Colek Colek Karena ini Ini bisa jadi Maksud gue Sekarang nih Dan ini Kritik gue udah Gue udah kritik terbuka banget sih Sama KPI Di Twitter Kemarin diskusi sama Aji Sama Aji juga gue udah kritik gitu Sekarang KPI bikin Survei Indeks Kualitas Kualitas Instagram Siaran Yang menurut gue Bermasalah secara metodologi Itu udah secara terbuka Gue kritik berkali-kali Gue sempet nanya juga Kenapa lu jauh-jauh Oke fine Gak apa-apa sih Itu inisiatif yang bagus Untuk bikin Indeks kualitas Tapi Indeks Tapi Keberagaman juga Lo harus lihat Mandatnya tuh keberagaman Kenapa gak lo beres dulu Yang keberagaman ini Hmm Hmm Dan Dan lucunya Karena gue gak punya Bukan lucunya sih Agak beruntung Dan gue Merasa harus otoritatif aja Kita kan juga gak punya Kayak Gue ngitung keberagaman Gimana dong Gendernya apa sih Sebetulnya yang ideal Gue nanya KPI KPI juga gak punya panduan Masa sih gue Nielsen Padahal kan gue gak mau Sebetulnya Beret ke situ Jadi Gue secara otoritatif aja Tentuin Ini 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 Ya udah Bisa di share Itu apa ya Itu sesuai undang-undang kan Oh iya 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 Otoritatif tentuinnya Sesuai undang-undang kan Iya Jadi Drama Non-drama Nah ini lucu Gue gak mau Gak mau Gue berusaha konsisten Jadi Gue gak mau Audience based Karena Program anak kan Sebetulnya kan audience based kan Iya Jadi Gue berusaha bikin yang konsisten aja Drama Non-drama Olahraga Adat dan budaya News and information Satu lagi apa Tujuh pokoknya Sport Sport No Sport ada tadi Sport ada Sport ada Nah tapi Nanti di dalam Tujuh itu Ada lagi Sub-sub gendrenya apa Itu semuanya ada Nah Pertanyaannya kan Kok gak ada program anak gitu Gue gak mau Kalau misalnya gue tambahin program anak Ada satu yang audience based Sementara yang tujuh lain Iya kan Kalau ada program anak Pasti gue harus bikin juga Program perempuan Program laki-laki Dan lain-lain Jadi gue Udah laki-laki dewasa Jadi Jadi gue Jadi Doraemon masuk apa? Iya drama Partun Oke Itu Non-fiksi Satu lagi Entertainment Tujuh Tujuh Oh iya bener Entertainment Benarkah Ahmad Nadi Yang kurang bahagia Tidakkah Bukankah Aduh Happy Bone Happy Bone Happy Bone Sulkarnay Sesat lagi Masa pagi akan kembali dengan narasumber Happy Bone Stop Tulang gembira Selamat pagi Pak Happy Bone Mohon maaf Ya Pak Abis baca berita oleh orang agasis Masa lalu ya Keminggris Ya gitu deh Nah Tadi kan lu bilang ada tujuh ya Kategori Keberagaman Berdasarkan jenis program Tujuh genre Ya tujuh genre Nah itu Sebenernya Memang Keberagaman Dari Genre Konten Itu kan sebenernya Hanya salah satu aspek Dari Keberagaman Yang kita harapkan muncul di televisi Begitu kan Sebenernya ada Ada satu Yang Perlu juga untuk dibahas Misalnya audiens gitu Ini baru satu nih Baru-baru Genre content doang Gitu kan Belum keberagaman audiens Belum Kalau mau lebih jauh lagi gitu ya Cultural Apa Diversification Nah Menurut lu Apakah Apakah Kita baru Touch the surface Dengan Dengan membahas tentang keberagaman Dari jenis genre content Oke Di disertasi gue ini Gue berusaha untuk Gak juga cuman genre content Jadi diversity itu ada tiga Ada tiga Sebetulnya Sebetulnya Kalau dari Aspek ekonominya Supply and demand Demand ini adalah si audiens itu tadi Nah gue belum nyentuh ke audiens Karena audiens Is totally different Than Jadi yang gue Yang gue teliti adalah Diversity of supply Supply itu ada Ada si Apa Hmm Outlet Dan ada Outletnya Berarti gue Hitung itunya Apa namanya Berapa persen kepemilikan Keberagaman Kepemilikan by Persentase Bla 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 Itu gue Dan si content Conten ini dibagi jadi dua lagi Yang tadi Program secara keseluruhan Yang ada Total Horizontal diversity Dan yang Satu lagi Adalah Diversity yang Bener-bener Gue lihat Di dalam News Program Di dalam News program Karena Karena ada lagi Dimensi diversity yang lain Demographic diversity Geographic diversity Ada gender Lagi nanti Di dalam Itu juga ada gender Ada Oh Oh Jadi Kalau tadi kan Genre lagi kan Di dalam Itu kan tadi Cuma genre content Ini genre lain lagi Gender program Ini sekarang genre berita Kita kan di berita juga ada genre Nah Apa namanya Kenapa Gue pilihnya News Karena di news Lebih jelas Misalnya kita Ngukur geographical diversity Lebih jelas Kalau program Kalau program Itu akan sulit Untuk mengidentifikasikan Apakah program ini Program Yang Geographically Jawa Atau Betawi Ya kan Ya Susah Jadi Cuma Dan memang secara literatur Disarankan Kalau emang mau Meneliti dimensi yang lain Emang paling Bener itu Unit analisisnya adalah News program Jadi Gue lihat Demografik Demografiknya Gue cuman lihat Laki-laki dan perempuan Terus Gue Baginya lagi Jadi beberapa Misalnya Apa Yang tampil itu Apakah Yang kelihatan di layar Apakah Politisi Apakah Pengusaha Apakah Orang biasa Apakah Itu Itu gue bedah lagi Apa lagi Ibu kota Ibu kota Apa ini ya Terus Jawa Dan Dulbar Jawa Itu Adanya Bisa cuman Diukur di News Gak bisa di program yang lain Karena paling Gelas dan paling Fair Begitu Jadi Apa yang berikutnya Apakah 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 Memang Di Future Research Pengennya Memang ke Audience Tapi Lebih Kayak Sekarang kan Supplynya ini Demandnya sama Gak sama Supplynya Secara Secara Keberagaman Dan kayaknya Meanwhile I'm doing that Lebih 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 menarik juga Kalau untuk nanya ke mereka Sekarang Apakah mereka nonton TV Apa enggak Iya bener Karena ada banyak Sampai Sampai Pemilu terakhir itu Kalau dari Datanya CISIS memang Bahkan Millenial pun Masih sekitar 80% Nonton TV Karena memang Perangkat TV Di Indonesia memang Yang paling Tersedia Paling banyak Tapi Ada dimana-mana Iya Kayaknya memang Menarik untuk Nanya lagi Gitu Bagaimana mereka Consume Information Sebetulnya Gue tuh pengen tau deh Kayaknya anak sekarang Cuma dari WhatsApp Sama lain Mereka gak Melihat yang lain Iya Gak terlalu peduli Lagi ya Sama TV Kalau dari Nielsen Kan sebenarnya ada Datanya ya Kalau gak salah Ada Tapi susah banget Dapet Baik Jadi Ini yang menarik Ketika Gue ngomongin Kayak revenue Mau ngeliat revenue Mereka aja Tuh kan Yang luarin Cuman Nielsen Dulu Mediasin Punyanya Teman advertising Tapi Cuman sampai 2016 Habis itu Mereka tutup Mereka gak punya lagi Dan mereka gak punya Soft copy nya Jadi semuanya tuh Cuman Mereka cuman punya buku Dan Kayak mereka cuman punya Tiga copy terakhir Jadi gue bener-bener harus Harus dapet Si copy bukunya itu Terus gue bandingin sama Data yang Dipakai oleh Pedas lain Data yang sama nih Dan sumbernya Sama-sama Nielsen Itu beda Terus gue nanya Gue dapet dua yang berbeda Sama-sama Sorsinya Nielsen Ini yang lokasi yang mana ya Terus dia jawabnya Oh sorry Itu data tahun 2013 Sampai 2015 Kita gak bisa kasih Kita bisa kasih data yang terbaru Jadi gue juga Lagi-lagi berusaha Untuk konsisten Yaudah Ada data source Gue pake yang ini aja Yang harus pilih salah satu kan Iya-iya Betul Jadi gue pake yang Mediasin Karena Mediasin Di Indonesia Gak sering dipake Jadi yaudah gue pake Mediasin aja Udah tadi Vira Ya Vira Kamu apa kabar Helena Kabar baik Kamu apa kabar Ya Allah Berapa purnama kita tidak bersuas Berapa ratus Berapa ratus Purnama Ya ampun Berapa ribu purnama Berapa ribu Banyak aman Iya Dari jaman Iya iya Jaman kita nongkrong di KPK Kejaksaan Ya ampun KPK lama KPK nya lama banget itu Iya Yang kita Benar masih Abdullah puteh Waktu itu Susah Abdullah puteh Oh my god Helikopter puteh Helikopter Abdul puteh Ya ampun KPK masih Masih di gedung lamu banget Betul Zaman DPR Belum ada kantin Sekarang Gede Gede banget Gua pertama kali Ketemu Helena itu Di Aduh Polsek mana Iya bener Kriminal Pokoknya Pokoknya liputan kriminal Gua gak tau apa Tapi itu Kalo gak salah itu Dua lantai begitu Udah ada di lantai 2 Terus gua naik ke atas Terus Terus ketemu amal lo kan Anjing tinggi banget tuh cewek Kok gak kayak wartawan yang lainnya ya Terus gua nanya kan Ondoy Putri Indonesia bro Oh serius Pantusan beda Aduh Beda dong Putri Indonesia Masuk kamar mayat aja tuh dan ya Putri Indonesia masuk kamar mayat bener Nyari Banten Nyari Banten Iya Ya ampun kangen ya Sekarang udah gak ada Eh kita bikin lagi Aja Gak mau kriminal oh my god Itu jangan kegelapan Helena Oh my god Gak apa-apa kan Kalo di treatment dan kemasannya Bisa tau bye Iya Tapi yang jelas buat aman Nih ini usulan gue ya Gue gak tau Mudah-mudahan ada yang nonton Jadi intinya Misalnya lo mau bikin liputan Program kriminal lagi Syaratnya satu Lo ngebahas tentang kasus-kasus Yang paling tidak udah 10 tahun berlalu Betul Betul Iya gak Bener Bener Unsolved juga banyak tuh Unsolved Ya itu kan perlu sebenernya